Saya menemukan anak yang ke-28 Saya menemukan anak yang ke-28 Loh habib kok ngaku cucu ke-28 Ana waktu itu baru bangun tidur Yang bener ana 38 Bukan 28 Ana yang ke-38 Sadala sadala Di hadapan kita Ada salah satu Guru kita bersama Di antara sekian banyak guru-guru kita Yang mana beliau telah menyatakan kesepiannya Menyatakan pengorbanannya Mengatakan kecintaannya Khususnya kepada kakek beliau Bagaimana Nabi Besar Muhammad Yang mana sadala sadala Telah banyak kita lihat Baik dengan mata kita Dan kita mendengar dengan pendengaran kita Bagaimana pengorbanan beliau Bagaimana kesetiaannya Bagaimana kecintaannya Kepada ajaran datuhnya Bagaimana Nabi Besar Muhammad Apa kata Nabi Muhammad Man mata Ala bukti Ali Muhammad Barang siapa Yang benci Jangankan sampai menjarakan Benci terlintas Tidak suka sama keluarga Nabi Muhammad Orang tersebut akan datang Di hari kiamat tercatat Di antara kedua Keninnya Apa yang tercatat Yang ngajak tes DNA ini Tes DNA dulu Apakah termasuk anak zina Apa bukan Sebagaimana hadis tadi Yang dikatakan oleh Rasulullah Sebab yang mengingkari Keturunan Rasulullah Salah satu dari tiga Munafik Anak zina Atau anak yang disetubuhi Dalam keadaan Ibunya Hayat Oke guys Sebelum melanjut menonton video ini Jangan lupa Tekan tombol subscribe Nyalain loncengnya Like Dan share ke teman-teman kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Bagi kita semua Oke guys Seperti judul Pada video ini Benarkah Habib Bahar itu Sedang menjual Nasab Demi nasibnya Tentu saja Saya tidak tahu guys Apakah Dia sedang melakukan Hal itu Atau tidak Meskipun Sebenarnya Kita sendiri Sudah tahu ya Bahwa Hampir di Setiap Ceramahnya Dia selalu Membawa-bawa Nasab Anak cucu Nabilah Zuryah Rasulah Dan lain sebagainya Yang Seolah-olah Dia Sedang berupaya Untuk Meyakinkan Kepada umatnya Bahwa dia Benar-benar adalah Cucu Baginda Nabi Muhammad S.A.W Yang Harus Atau bahkan Wajib Untuk dihormati Dan dimuliakan Cuplikan video Habib Bahar Yang saya tampilkan Tadi Guys Itu Hanyalah Sebagian Kecil Dari Sekian Banyak Video-video Yang Mengaku Bahwa Dia adalah Cucu Nabi Muhammad S.A.W Tapi Sekali lagi Guys Saya Tidak tahu Apakah Yang Dia lakukan Itu Termasuk Dalam kategori Menjual Nasab Atau tidak Biarlah Masyarakat yang Menilainya sendiri Atas apa Yang mereka Lihat Dan mereka Ketahui Tentang sosok Habib Bahar Tersebut Guys Kalau bicara Tentang Nasab Dan Gelar Habib Kita tahu Guys Akhir-akhir Ini Masih Ramai Sekali Menjadi Perbincangan Menjadi Diskusi Khususnya Di media Sosial Hal ini Tidak Bisa Dilepaskan Dari Adanya Sebuah Pernyataan Seorang Tokoh Seorang Ulama Yaitu Kiai Haji Imanuddin Usman Yang Meragukan Terkait Habib Atau Terkait Zuryah Rasul Di Indonesia Karena Menurut beliau Belum terbukti Secara Ilmiah Dan Bahkan Guys Sampai Saat Ini Perbincangan Diskusi Tanggapan Bantahan Dan Seterusnya Dari Berbagai Pihak Mengenai Gelar Habib Ini Masih Terus Terjadi Khususnya Di media Sosial Oke Guys Terlepas Dari Itu Semua Pada Video Kali Ini Saya Ingin Mengajak Kepada Kalian Semua Khususnya Kepada Sahabat FK Channel Untuk Mendengarkan Dan Menyimak Sebuah Pendapat Dari Seorang Ulama Terkait Orang Yang Terlalu Bangga Dengan Nasabnya Dan Mungkin Sekaligus Ini Akan Menjadi Sebuah Nasihat Untuk Kita Semua Khususnya Kepada Mereka Yang Selalu Membangga Banggakan Terhadap Nasabnya Tapi Perlakunya Sama Sama Tidak Mencerminkan Taulah Dan Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Nah Bagaimana Pandangan Beliau Terkait Masalah Ini Guys Yuk Langsung Saja Kita Dengarkan Penjelasan Berikut Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Belakangan Ini Ada Beberapa Orang Yang Meributkan Tentang Nasab Teriah Dan Seterusnya Yang Menjadikan Dunia Maya Menjadi Bergoncang Karena Ada Orang Yang Membangga Banggakan Nasabnya Yang Kemudian Dia Ber Apa Namanya Mengadu Nasib Dengan Menjual Nasab Nah Ini Orang Selalu Membanggakan Nasabnya Tapi Dengan Nasab Itu Bisa Saja Dia Berharap Dengan Dibanggakannya Nasabnya Kemudian Nasibnya Menjadi Berubah Orang-orang Penjual Nasab Ini Sebenarnya Adalah Orang-orang Yang Miskin Narasi Ketakwaan Ketakwaan Sebab Orang Yang Menjual Nasab Dan Mengadu Nasib Dengan Nasab Sebenarnya Dia tidak Punya Kebanggaan Kecuali Dengan Bernasab Dan Ini Tentu Saja Sangat Sangat Memalukan Karena Kalau kita Lihat Islam Tidak Mengajarkan Agar Kita Berbangga Dengan Nasab Bahkan Islam Pun Tidak Mengajarkan Kita Untuk Berbangga Dengan Ketakuan Kita Allah Berfirman Misalnya Janganlah Kau Mengklaim Bahwa Kau Adalah Orang Yang Yang Bersih Orang Yang Suci Orang Yang Tidak Bernoda Dan Sebagainya Apalagi Hanya Berbangga Dengan Nasab Nasab Ini Akan Menjadi Berguna Dan Bermanfaat Apabila Dibarengi Dengan Ketakwaan Misalnya Orang Yang Mengaku Zuryat Rasul Atau Betul-betul Zuryat Rasul Seharusnya Dia Menjadi Pengikut Ajaran Rasul Menjadi Mencontoh Apa Yang Pernah Dicontohkan Rasul S.A.W. Apa Yang Menjadi Tapak Nabi S.A.W. Bukan Berbicara Nasab Nasab Dan Kemudian Berjudi Dengan Nasab Kemudian Mendapatkan Nasib Yang Baik Ini Pasti Rasulullah S.A.W. Sangat Tidak Suka Terhadap Orang-orang Yang Hanya Membangkakan Nasab Tapi Memalukan Nasab Memalukan Para Luhurnya Memalukan Para Nenek Moyang Orang-orang Bersandar Pala Nasab Ini Saya ulangi Adalah Orang-orang Kehilangan Narasi Dan Kehilangan Kehilangan Semangat Untuk Membangun Ketakwaan Maksimal Pemirsa Saimin Saimat Kaimin Dan Kaimat Terhema Kumul Nah Gejala Dan Fenomena Seperti Ini Belakangan Muncul Sehingga Menimbulkan Kegaduhan Kegaduhan Di Tengah Tengah Mayoristat Muslim Pada Saat Ada Yang Mengaku Habib Kemudian Dia Merasa Sangat Sangat Beruntung Karena Bernasabkan Silsilahnya Kepada Rasulullah S.A.W. Itu Alhamdulillah Nuriyat Rasul Kita Sangat Sangat Menghormati Mereka Tapi Mereka Orang-orang Mengaku Habib Tadkala Melakukan Tindakan 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 Tidak Terhormat Maka Kita Juga Tidak Harus Terhormat Pada Mereka Karena Tindakan Tindakan Yang Mencemari Mungkin Mencemari Keindahan Islam Mencemari Para Luhurnya Mencemari Para Kakek Uyutnya Yang Menjadikan Nasab itu Menjadi Ternoda Oleh tindakan Tindakannya Yang Sangat Tidak Bersesuaian Tidak Semestrik Dengan Apa Yang Dilakukan Oleh Para Luhurnya Tidak Sesuai Dengan Ajaran Nabi Ada Kesombongan Dalam Dirinya Ada Keangkuhan Ada Kenyelenean Kenyelenean Yang Kadangkala Bikin Orang Itu Mungkin Terlalu Kasar Untuk Menyatakan Jijik Tapi Yang Jelas Mual Karena Ada Orang Bertingkah Tidak Sewajarnya Sebagaimana Diajarkan Rasul Ada Kepungahan Ada Arogansi Tapi Bungkusnya Adalah Bungkus Nasab Menjual Zuryat Rasul Bangga Dengan Disebut Habib Misalnya Atau Bangga Mungkin Disebut Gus Atau Bangga Disebut Dengan Anak Kiai Yang Semuanya Sebenarnya Menjadi Kendala Bagi Dia Untuk Bertakwas Secara Maksimal Kepada Allah S.W.T An-Nabi S.W.T Mengajarkan Pada Kita Semua Misalnya Bagaimana Sang Rasul Ini Memberikan Panduan Agar Kita Berburu Takwa Bukan Berburu Rasab An-Nabi S.W.T Bersabda La Fadda Li Arabiin Ala Ajeng Wala Ajami Ala Arabi Tidak Ada Keutamaan Bagi Bagi Orang Orang Arab Tentu Saja Ini Orang Arab Dan Semua Orang Arab Tentunya La Fadla Li Arabiin Ala Ajami Wala Ajami Ala Arab Tidak Tidak Pula Orang Orang Non Arab Fadl Keutamaan Terhadap Atas Orang Orang Arab Wala Aswat Al-Abiad Tidak Pula Warna Kulit Hitam Terhadap Kulit Putih Wala Abiyat Al-Aswat Tidak Pula Kulit Putih Terhadap Kulit Hitam Jelas Panduannya Apa kata Rasul Illa Bitaqwa Kecuali Dengan Ketaqwaan Dengan Kesalahannya Dengan Kewaraannya Dengan Kezuhutannya Dengan Kesabarannya Dengan Syukurnya Dengan Tawakalnya Dengan Ridhanya Kepada Allah Subhanahu Maka orang Yang Ber Bangga Bangga Dengan Nasab Tapi Amalnya Amal Abu Jahal Itu Malah Dosanya Dua Dosa Dosa Klaim Bahwa Dia Geturan Durya Rasul Tapi Kerjaannya Seperti Kerjaan Abu Lahab Misalnya Berarti Dia Dosa Klaim Dan Dosa Aksi Pemirsa Pemuslimin Dan Muslimat Yang berbahagia Sekali lagi Ingatlah Firman Allah Subhanahu Ta'ala Yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Allah Berfirman Dalam Kitabnya Yang mengatakan Ini Ayunnas Indah Khalak Naku Min Zakari Duh Wahai Manusia Ketawilah Sadarilah Mengertilah Ya Ayunnas Seluruh Manusia Ya Ayunnas Indah Khalak Naku Sesungguhnya Aku Kami Menciptakan Kalian Semua Min Zakarin Wa Unsa Dari Jenis Laki-laki Dan Jenis Perempuan Wajallakum Su'oban Wa Kabail Lalu Aku Jadikan Kalian Semua Su'ob Dan Kabih Bangsa Dan Kabih Lita'arafu Agar Kalian Semua Saling Saling Mengenal Saling Berinteraksi Saling Berkomunikasi Saling Sharing Idea Lita'arafu Kemudian Ujungnya Allah Berfirman Inna Akramakum Indah Sesungguhnya Orang Yang Paling Baik Di Tengah Kalian Adalah Orang Yang Paling Takwa Kepada Allah Subhan Bukan Khairukum Nasaban Bukan Khairukum Nasaban Islam Mengajarkan Kita Sesuatu Yang Rasional Sesuatu Yang Masuk Akar Nah Berfirman Allah Khairukum Akakum Sebaik Baik Orang Dan Terkait Adalah Yang Baling Bertakwa Kepada Allah Maka Orang Orang Yang Sangat Memanggakan Nasab Tapi Kemudian Dia Beradu Nasib Dengan Nasab Sesungguhnya Termasuk Perbuatan Perbuatan Tercelah Kecuali Bahwa Dia Bernasab Baik Dan Bertindak Baik Dan Meniru Para Luhur Mereka Baik Yang Mengaku Atau Betul-betul Dia Sebagai Turan Nabi Baik Pula Sebagai Turan Nabi Yang Kemudian Bergera Gus Atau Habib Atau Apa Namanya Sharifah Atau Syarif Dan Lain-lain Apabila Ketakuan Tidak Ada Ada Maka Sebenarnya Nasib Nasab Itu Menjadi Bernilai Nol Karena Yang Dilihat Allah Subhanahu Rasul Tidak 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 Merhatikan Ila Suharikum Ila Jesatikum Ila Jesatikum Wala Yanduru Ila Kulubikum Allah Melihat Pada Apa Adalah Hati Kalian Semua Yaitu Ketakuan Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Orang Yang Mengadu Nasib Dengan Nasab Adalah Orang Disorientasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Guys Itulah Pandangan Sekaligus Nasihat Dari Kiai Samson Rahman Beliau Adalah Seorang Ulama Yang Dikenal Sebagai Penerjemah Buku La Tahzan Karya Sheikh Aid Al-Qurni Sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren Al-Qudwah Lebak Yang Tentu Saja Keilmuannya Guys Sudah Tidak Diragukan Lagi Dan Semoga Apa Yang Disampaikan Oleh Beliau Tersebut Menambah Pengetahuan Kita Sehingga Kita Tidak Salah Dalam Memilih Guru Memilih Ulama Kiai Gus Ustad Maupun Habib Yang Memang Benar-benar Bisa Kita Jadikan Panutan Guys Sekian Video kali ini Dan Semoga Bermanfaat Bermanfaat 빼om